Putra Roma Irama, Romi Irama masih berkutat dengan kasus dugaan penganiayaan yang menjeratnya. Kemarin Romi mendatangi Kapolsek Tebet, Jakarta Selatan dalam rangka memenuhi panggilan pihak berwajib untuk menjalani BAP. Dalam keterangannya, Romi membantah melakukan penganiayaan seperti yang dituduhkan Maulana Hasanuddin. Selanjutnya pihak berwajib akan melakukan konfrontir pada kedua belah pihak yang berseteru ini. Sifat memukul, memukul saya, memaki-maki saya dan orang saya. Ya kalau ya ini ya hanya kesalahpahaman saja. Pertanyaan sudah di BAP gitu kan, dan saya tidak menyangka kalau dia kena tangan saya, saya juga tidak menyangka. Memang betul, tapi sifatnya bukan penganiayaan, unsur ketidak sengajaan saja. Sementara ini baru diduka ya, itu penganiayaan ringan 351. Pelapor sudah kita periksa, saksi juga tadi terlapor. Nah nanti setelah itu baru kita lakukan konfrontir bersama-sama. Meski dituding melakukan penganiayaan ringan, namun Romi tak gusar. Ia mengaku tidak sengaja melayangkan pukulan kewajah Maulana. Utang piutang penyewaan mobil senilai 3 jutaan rupiah yang menjadi inti masalah pun sudah terselesaikan dengan baik. Ia juga sudah meminta maaf kepada pimpinan Ormas yang dinaungi Maulana. Namun Romi justru menduga ada oknum yang sengaja memperunyam kasus ini. Sebenarnya saya dengan yang punya mobil, tidak ada masalah. Nah, tiba-tiba ada oknum saja yang mengatasnamakan FBR. Datang ke rumah. Datang ke rumah dengan membawa surat kuasa. Dan isinya surat kuasa itu tagihannya ada unsur markup. Masalah ini sudah selesai. Sebenarnya saya juga sudah megang bukti pembayarannya kok. Kalau saya kan mau minta maafnya bukan dengan yang saya, yang kenatangan saya gitu. Saya sudah menyatakan maaf kepada Haji Aminullah tadi. Terima kasih sudah menonton!